selamat menikmati sedikit membahas dan menjelaskan tentang praktikum pada unit 1 yang dimana pada unit 1 ini kita akan membahas tentang sinyal dan sistem waktu diskret perlu teman-teman ketahui sebelumnya pada praktikum unit 1 ini akan ada 10 percobaan yang akan kita laksanakan yang pertama kita akan melakukan percobaan untuk membangkitkan sinyal unit impuls lalu selanjutnya percobaan untuk membangkitkan sinyal unit step yang ketiga kita akan membangkitkan sinyal unit ramp lalu yang keempat selanjutnya sinyal eksponensial yang kelima sinyal unit step tertunda yang keenam sinyal sinus lalu percobaan ketujuh kita akan menjumlahkan sinyal lalu yang ke delapan perkaraan sinyal yang ke sembilan penambahan noise gausian pada sistem dan percobaan yang terakhir adalah pembangkitan sinyal sinusoidal variasi parameter langsung saja kita akan masuk ke simulasi meternya disini yang pertama teman-teman harus lakukan tentunya adalah menginstal aplikasi matlab jika sudah teman-teman buka nah ketika matlab sudah terbuka maka teman-teman langsung ketikan saja ctrl n dia akan membuat lembaran editor atau halaman editor yang baru setelah itu barulah teman-teman tulis listing programnya disini pada halaman editor ini disini saya sudah matikan untuk listing programnya kita mulai dari yang pertama nah percobaan pertama ini kita akan coba untuk menampilkan dan membangkitkan single unit impulse pertama-tama disini kita akan mengetikan atau memberi inisialisasi untuk berapa banyak titik sampel yang akan kita ambil untuk sinyal yang akan dibangkitkan nanti disini kita beri variable n lalu sama dengan 0 sampai dengan 50 nah disini berarti nantinya kita akan memberi inisialisasi untuk 51 titik daripada sinyal diskret yang akan kita bangkitkan nantinya lalu karena disini kita akan membangkitkan sebuah sinyal impuls maka disini kita masukkan variable impuls lalu kita masukkan rumusnya yang mana disini kita beri nilai 1 untuk inisialisasi dimana si impuls ini nantinya akan dibangkitkan lalu kita akan membangkitkan sebuah matrix yang berada pada nilai 0 dengan ketentuan 1 baris dan 50 kolom lalu disini kita beri atau kita ketikan fungsi plot untuk menampilkan grafik sinyal yang sudah kita buat tadi fungsinya kita masukkan variable tadi n imbus serta k bintang atau star cast star ini berfungsi untuk sebagai bentuk sinyal sinyal diskret yang akan kita tampilkan nanti dimana otomatis dia akan bentuknya akan berbentuk bintang dan berwarna hitam nah disini teman-teman silahkan cari dari referensi lain jadi untuk bentuk sinyal sendiri itu bisa kita variasikan bentuknya bisa bintang bisa O bisa X atau lain sebagainya juga untuk warna-warna dari mulai hitam merah biru dan sebagainya nanti teman-teman cari sendiri referensinya lalu setelah itu disini kita beri fungsi grid untuk menampilkan kotak pembatas atau kotak-kotak yang nantinya akan muncul ketika grafik sudah ditampilkan lalu setelah itu kita beri variable X label untuk waktunya dan Y label untuk amplitude-nya lalu setelah itu kita masukkan fungsi axis untuk mengatur dimensi atau sumbu X dan Y pada grafik yang akan ditampilkan nantinya dimana nilai X nya adalah dari minus 55 sampai dengan minus 0,5 lalu untuk sumbu Y nya dari 55 sampai dengan 1,5 langsung saja kita akan coba menampilkan disini teman-teman ketik saja tombol run atau F5 nanti nanti ketika teman-teman membuat resisting program ini tentunya harus disini teman-teman terlebih jauh ketika menekan run nanti akan terdapat beberapa pilihan teman-teman tinggal klik saja add to to pet nah disini sudah muncul grafiknya sinyal unit impulse bisa lihat sendiri nah untuk yang bertanya-tanya mungkin apa sih sinyal unit impulse itu sinyal unit impulse itu merupakan suatu pengambilan titik sampel pada satu runtang waktu dari keseluruhan sinyal step yang ada dimana nilainya dia akan bernilai 1 apabila n nya sama dengan 0 dan akan bernilai 0 untuk yang lainnya atau untuk yang n tidak sama dengan 0 nah disini teman-teman bisa lihat ya ketika n nya bernilai 0 maka dia akan berada pada titik 1 dan ketika n nya lebih atau tidak sama dengan 0 maka dia akan bernilai 0 secara keseluruhan nah karena kita disini mengambil n 0 sampai dengan 50 maka disini terdapat 51 titik yang ada namun yang menjadi unit impulse nya disini adalah pada nilai 1 karena disini kita memberi variable impulse sama dengan 1 1 ini adalah titik dimana dibangkitkannya sinyal impulse lalu disini fungsi zeros untuk kita membuat metrik pada titik 0 ini atau pada nilai 0 dengan ketentuan 1 baris dan 50 kolom lalu untuk bentuknya sendiri bisa kita lihat bintang dan juga berwarna hitam dari fungsi ini yang sudah kita ketikkan tadi kalau sudah teman-teman tinggal save as saja namun formatnya teman-teman buat jpg lalu usahakan setelah meranning satu program dan grafik muncul teman-teman close terlebih dahulu agar nantinya tidak bertumpukan grafik yang satu dengan yang lainnya setelah itu kita lanjut ke percobaan kedua yaitu menampilkan sinyal undak satuan atau unit set nah sama seperti tadi kita berikan dulu variable n disini dari 0 sampai 50 dimana nanti akan menampilkan 51 titik lalu disini variable undak ini adalah sebuah fungsi untuk membangkitkan sinyal unit step lalu fungsi ini adalah kita membentuk matrix yang akan ditampilkan pada nilai 1 dengan ketentuan 1 baris dan 51 kolom nah disini untuk fungsi yang lainnya sudah saya jelaskan tadi dan tidak perlu saya jelaskan lagi dan untuk teman-teman yang bertanya mungkin untuk mereview apa sebenarnya sinyal step itu sinyal step sendiri itu berarti bahwa amplitude pada sinyalnya atau pada UT disini sebagai rumus atau persamaan daripada sinyal unit step itu akan bernilai 0 pada saat T nya kurang dari 0 dan akan bernilai 1 untuk semua T yang lebih atau sama dengan 0 untuk lebih jelasnya sini coba kita raminin saja ya kita tampilkan grafiknya nah teman-teman bisa lihat seperti yang saya katakan tadi ampli tulunya dia akan bernilai 0 pada saat T nya kurang dari 0 dan akan bernilai 1 untuk T yang sama dengan 0 atau lebih dari 0 jadi disini nilainya konstan untuk yang nilai yang lebih atau sama dengan 0 nilainya konstan akan berada pada amplitude atau titik 1 ini lalu sama seperti tadi setelah muncul grafiknya silakan teman-teman save dengan format jpg lalu setelah itu close kita akan berlanjut ke percobaan selanjutnya percobaan ketiga yaitu menampilkan sinyal limit ramp saya akan membahas terlebih dahulu apa sebenarnya sinyal ramp itu sinyal ramp sendiri itu merupakan suatu sinyal yang memiliki nilai yang membesar secara linear atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa sinyal ramp ini adalah sebuah sinyal yang memiliki nilai pada setiap waktunya yang memiliki nilai daripada setiap waktunya akan membesar secara linear atau proporsional nah disini yang membedakan dari sebelumnya adalah pemberian variable R nah untuk menampilkan sebagai fungsi untuk menampilkan sinyal ramp dengan persamaan R sama dengan dengan N dimana sinyal ramp ini nanti akan muncul di setiap waktu N dan akan membesar secara proporsional atau linear sehingga bentuk sinyalnya nanti akan berbentuk seperti menanjak untuk lebih lengkapnya kita akan melihat bentuk grafiknya nah seperti ini di setiap waktunya atau di setiap nilai waktunya sisi sinyal ramp ini dia akan mempunyai sebuah nilai dan akan membesar secara linear bisa lihat antara hamper itu dan waktunya antara sumbu X dan Y mempunyai nilai sama dan dia akan memiliki nilai di setiap tentang waktunya sehingga bentuknya akan seperti menanjak untuk teori dan juga rukus-rukusnya silakan teman-teman baca sendiri di modul atau dari referensi yang lainnya lalu setelah itu kita berlanjut ke percobaan selanjutnya yaitu menampilkan sinyal eksponensial seperti namanya sinyal eksponensial ini adalah sinyal yang akan bernilai kuadrat atau dipangkatkan di setiap waktunya atau di setiap N dia akan selalu bernilai atau akan selalu dikalikan dengan kuadrat N atau pangkat N nah disini untuk sinyal eksponensial ini memiliki ketentuan apabila nilai yang diberikan negatif maka sinyal yang akan dimunculkan nantinya akan bernilai positif negatif positif negatif dan begitu seterusnya bergantian karena apa karena disini kita lihat rumusnya variabel X ini adalah fungsi untuk menampilkan atau membangkitkan sinyal eksponensial nah disini kita lihat nilainya minus 0,95 apabila dipangkatkan maka dia akan bernilai positif dan yang dipangkatkan lagi bernilai negatif dan begitu seterusnya lalu disini kita untuk menampilkan grafik sinyal deskript kita memakai fungsi stand nah kita akan coba lihat grafiknya teman-teman bisa lihat ya disini grafiknya apabila disini nilai nilai awal yang diberikan adalah minus minus 0,95 misalkan ketika dipangkatkan maka dia akan bernilai positif dan begitu seterusnya positif negatif positif negatif secara bergantian sampai dia sampai ke titik 50 atau titik terakhir dari inisialisasi yang sudah kita berikan tadi setelah itu silakan teman-teman save gambarnya dan jangan lupa untuk close di setiap setelah selesai menampilkan grafik sinyalnya lalu setelah itu kita lanjut ke percobaan kelima disini kita akan menampilkan sinyal unit step tertunda kita akan coba tampilkan grafiknya terlebih lalu sekarang nah oke disini akan kita bahas teman-teman bisa lihat ya sesuai judulnya disini kita akan menampilkan sinyal unit step tertunda kalau sinyal unit step tadi kita sudah tahu sekarang bagaimana seandainya jika unit step tersebut kita tunda untuk beberapa saat disini kita beri inisialisasi yang sama untuk n sama dengan 0 sampai dengan 50 dimana dia akan memberikan sebesar sebanyak 51 titik untuk menampilkan bentuk sinyal diskret ini nah disini ada beberapa yang membedakan dari percobaan percobaan sebelumnya dimana disini kita memberikan variable tunda sama dengan 20 nah disini variable tunda ini fungsinya adalah untuk menunda waktu dimulainya sinyal atau waktu dibangkitkannya sinyal karena disini kita memberi nilai 20 maka si sinyal akan didilai sementara sampai dengan titik ke 20 ketika sudah sampai ke titik 20 maka dia baru akan dibangkitkan atau akan bernilai 1 nah untuk variable k sendiri disini ada rumus lang n sama dengan lang n dikurangi tunda atau lang n minus tunda berarti tadi n nya kita telah kita ketahui nilainya dari 51 selanjutnya sesuai rumus maka 51 tadi dikurangi dengan tundanya atau 20 maka 51 dikurangi 20 adalah 31 dimana kita bisa melihat nilai 31 ini bisa kita lihat ketika sinyal sudah dibangkitkan atau setelah ditunda maka disini sinyalnya akan memenuhi 31 titik perlu teman-teman ketahui ketika ditunda tadi si sinyal terdiri dari 20 titik disini saya akan memperbesar supaya lebih jelas terdiri dari 20 titik sampai hingga ke detik 20 maka dia akan mulai dibangkitkan dan sampai ke 50 yang terdiri dari 31 titik sampel untuk sinyalnya lalu disini kita akan membangkitkan sebuah sinyal pada matrix 0 atau pada nilai 0 disini dengan ketentuan nilai 1 dan tunda dimana ini untuk menggambarkan atau untuk mendeskripsikan satu baris dengan kolom tunda yang mana sinyal ini termasuk sinyal yang ditunda atau secara bahasa bisa kita sebut sebagai delay lalu setelah itu untuk variable x ini kita masukkan tadi variable z nya ke dalam lalu kita bentuk matrix pada nilai 1 atau pada titik 1 dengan ketentuan satu baris dan dengan kolom k atau dengan kolom yang sudah kita tentukan tadi pada variable k 31 ya otomatis dia akan mempunyai 31 titik sampel kalau tadi pada variable z dia mempunyai 20 titik sampel karena kolomnya disini kita panggil variable tunda yang mempunyai nilai 20 sehingga disini menampilkan 20 titik sampel dan disini menampilkan 31 titik sampel seperti itu setelah ini jangan lupa teman-teman save lalu close selanjutnya kita akan melanjutkan ke percobaan selanjutnya itu percobaan ke 6 kita akan membangkitkan sebuah sinyal sinus nah sinyal sinus ini sendiri merupakan sebuah fungsi matematika ya yang mana ketika dibangkitkan dia mempunyai sinyal berbentuk sebuah osilasi osilasi yang berulang-ulang seperti yang telah kita ketahui sebelumnya atau seperti yang pernah kita pelajari sinyal sinus ini merupakan dasar dari pembentukan berbagai macam sinyal yang kita pelajari kita tahu bahwa bentuk sinyal ada berbagai macam tetapi dasarnya ini adalah sinyal sinus atau sinyal sinusoidal ini nah disini kita akan coba membangkitkan sinyal sinusnya kita beri variable n dengan rentang waktu dari 0 sampai dengan 199 yang mana akan memberikan sebanyak 200 titik sampel pada sinyal diskretnya nanti lalu setelah itu disini kita memberikan variable t besar ya untuk periodenya yaitu sebesar 0,002 nah disini kita akan masukkan fungsi untuk membangkitkan sinyal sinusnya yaitu x sama dengan sin 2 kali pi kali 10 kali n kali t nah sebelumnya kita tahu bahwa untuk membentuk suatu sinyal sinusoidal atau untuk membangkitkan suatu sinyal sinusoidal maka kita mempunyai persamaan umum yaitu A sin omega t nah dimana untuk omega ini bisa kita jabarkan sebagai 2 dikali pi dikali f atau 2 kali pi kali frekuensi dan untuk t kecil ini untuk waktunya bisa kita jabarkan sebagai n atau jumlah titik sampelnya dikalikan dengan t besar atau periode maka dari itu disini dimasukkanlah rumus sin dikali 2 dikali pi dikali 10 sebagai frekuensinya lalu dikalikan dengan n tadi nilainya sudah kita sebutkan yaitu 200 dikalikan dengan t besar atau nilai periode nya yaitu 0,002 dimana ketika kita kalikan antara frekuensi n dengan priode nya maka akan menghasilkan nilai sebesar 4 maka dari itu frekuensi yang akan ditampilkan nantinya sebesar 4 hertz untuk lebih jelasnya kita akan coba melihat bentuk grafiknya nah bisa kita lihat disini awalnya kita bisa melihat frekuensi yang diberikan 10 namun kenapa disini yang muncul hanya 4 hertz saja frekuensinya karena disini yang biasanya kita menampilkan atau memasukkan sebuah persamaan umum dengan t kecil untuk sebuah waktu yang sudah untuk nilai waktu yang sudah kita tentukan namun kali ini kita akan mencoba untuk memasukkan nilai rentang waktunya atau jumlah titik sample yang akan diberikan dengan periode kita akan mengalihkan n dengan t sehingga akan membentuk sumbu waktu yang kita inginkan maka ketika n dikalikan dengan t lalu dikalikan dengan frekuensi dia akan membentuk frekuensi yang sesungguhnya atau frekuensi aslinya yaitu seperti yang kita ketahui tadi adalah 4 hertz jika ingin mengubah bentuk dari titik sample ini titik sample sinyalnya teman-teman hanya tinggal merubah disini saja misal kita ingin bentuknya adalah X dengan warna biru maka disini teman-teman tulis saja B untuk blue dan X untuk bentuk sinyalnya lalu akan kita tampilkan nah seperti ini bentuknya lalu setelah itu jangan lupa teman-teman save dan juga close grafik yang sudah di running selanjutnya kita akan mencoba ke percobaan yang ketujuh untuk percobaan yang ketujuh ini adalah percobaan untuk menjumlahkan sinyal dimana disini kita akan membangkitkan dua sinyal sinus lalu setelah itu akan kita jumlahkan nah disini kita akan memberi sebanyak 200 titik sampel dengan periode 0,002 lalu disini kita bangkitkan sinyal pertama dengan fungsi sama dengan sin 2 kali P dikali 10 dikali N dikali dengan T lalu kita berikan fungsi subplot fungsi subplot ini adalah untuk memberikan ketika kita menampilkan grafik maka akan memberikan sub untuk plotnya itu semisal kita ini menampilkan ada 4 macam bentuk sinyal namun dalam 1 plot saja atau 1 frame saja yang terdiri dari 4 gambar grafik tersebut maka kita gunakan subplot disini dengan ketentuan disini adalah jumlah sub yang ingin kita berikan sebanyak 3 dengan 1 baris dan juga maaf sebelumnya 3 ini adalah untuk barisnya lalu 1 untuk kolomnya dan 1 yang paling belakang adalah untuk urutan gambar yang ingin kita tampilkan lalu fungsi sistem disini adalah untuk menampilkan grafik dalam bentuk sinyal diskret nah setelah itu kita bangkitkan sinyal kedua dengan persamaan sama dengan sin 2 kali P dikali 50 dikali N dikali T lalu setelah itu kita berikan lagi fungsi subplotnya untuk gambar kedua disini lalu kembali kita ketikan fungsi sistem untuk menampilkan grafik dalam bentuk sinyal diskret nah lalu variable X sama dengan Y plus Z ini adalah inti dari percobaan kita dimana nanti kita akan menampilkan sinyal X yang merupakan penjumlahan daripada sinyal Y dan sinyal Z yang sudah kita bangkitkan tadi lalu nanti kita akan tampilkan pada subplot ketiga atau yang paling bawah langsung saja kita akan coba tampilkan disini bisa teman-teman lihat yang ini adalah sinyal pertama sinyal yang paling atas atau sinyal Y yang telah kita bangkitkan tadi lalu yang di bawah ini adalah sinyal Z dan untuk yang paling bawah adalah merupakan hasil penjumlahan dari sinyal Y dan sinyal Z nah ini untuk sinyal X yang merupakan penjumlahan dari sinyal Y dan sinyal Z tadi kita lihat ya dimana sinyal Y tadi dengan frekuensi 4 lalu sinyal Z dengan frekuensi 20 juga dengan masing-masing amplitudo 1 maka ini kita jumlahkan menjadi amplitudo-nya 2 lalu setelah itu setelah selesai silahkan teman-teman save gambarnya lalu close kita akan lanjut ke percobaan selanjutnya yaitu perkalian sinyal operasi perkalian sinyal nah disini untuk operasi perkalian sinyal ini akan ada 3 operasi yang akan kita jalankan untuk yang pertama kita akan coba membangkitkan atau mengalihkan sebuah sinyal sinus 5 Hz dengan sinyal sinus 100 Hz lalu yang kedua kita akan coba mengalihkan sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dengan sinyal random lalu yang ketiga kita akan mengalihkan sinyal cosinus 5 Hz dengan sinyal kotak atau persegi dengan frekuensi 20 Hz nah untuk fungsi dari perkalian sinyal itu sendiri teman-teman bisa lihat disini x sama dengan y dikalikan z dimana untuk sinyal x nanti adalah merupakan perkalian dari sinyal y dan sinyal z nah jangan lupa untuk operasi perkalian menggunakan ini ya menggunakan star yang fungsinya adalah untuk mengalihkan lalu teman-teman jangan lupa untuk memberikan titik sebelum tanda bintang ini untuk apa karena untuk sebuah matrix yang akan kita tampilkan pada grafik nanti titik ini wajib atau sangat dibutuhkan ketika titik ini dihapuskan maka operasi tidak akan bisa berjalan atau sinyal tidak akan bisa ditampilkan lalu selanjutnya sama seperti sebelumnya langsung saja kita akan tampilkan hasil simulasinya nah disini teman-teman bisa lihat untuk gambar pertama merupakan perkalian daripada sinyal sinus yang berfrekuensi 5 Hz dengan sinyal sinus yang berfrekuensi 100 Hz lalu pada gambar kedua itu merupakan perkalian dari sinyal sinus yang berfrekuensi 5 Hz dengan sinyal random nah sinyal random ini kita ambil dari fungsi run-end ini dimana dia akan membangkitkan sebuah sinyal sinyal noise atau dari fungsi gaussian noise gaussian terdistribusi normal nah disini bisa kita lihat bentuk sinyalnya menjadi bernoise atau banyak noise karena fungsi daripada run-end ini lalu setelahnya untuk sinyal yang ketiga itu merupakan perkalian dari sinyal cosinus 5 Hz dengan sinyal persegi frekuensi 20 Hz nah perbedaan dari sinyal sinas dan sinyal cosinus ini apabila sinyal sinas maka fasenya dia akan dimulai dari titik 0 nah jika sinyal cosinus maka fasenya dia akan dimulai dari titik 1 bisa teman-teman lihat ya disini oke selanjutnya kita lanjut ke percobaan berikutnya percobaan 9 nah disini pada percobaan yang ke 9 ini kita akan coba untuk menampilkan penambahan noise gaussian pada sistem nah untuk mereview saja fungsi dari CLC dan clear all ini CLC ini nanti dia akan meng-clear atau menghapus semua perintah yang ada pada common window sementara clear all fungsinya adalah untuk menghapus atau membersihkan semua pekerjaan atau walk yang ada pada kolom workspace ini nah disini kita akan menampilkan sebuah sinyal bernoise atau kita akan menambahkan sinyal noise gaussian pada sebuah sinyal sinus yang asli nah selanjutnya disini kita akan memberikan variable T nya untuk menginisialisasi rantang waktu rantang waktu ketika sinyal dibangkitkan hatinya lalu setelah itu kita akan membangkitkan sinyal aslinya disini dengan rumus X sama dengan sin 2 kali P di kali T per 4 nah 4 ini adalah nantinya sebagai fase gelombangnya fase dimulai gelombangnya lalu kita akan coba selanjutnya membangkitkan si sinyal noise nya tadi untuk kemudian nanti kita gabungkan dengan sinyal asli dengan fungsi ini teman-teman bisa lihat nah fungsi ranen ini adalah fungsi untuk menambahkan noise pada sebuah sinyal dan untuk nilainya sendiri bebas teman-teman bisa atur karena yang namanya noise itu bentuknya adalah acak atau random jadi teman-teman bisa berikan berapa saja disini nilainya dan hold on ini fungsi dari hold on adalah untuk mengkeep atau menjaga grafik daripada sinyal yang sudah kita bangkitkan tadi lalu nanti akan diakhiri dengan hold off nah fungsi dari line width disini adalah untuk mengatur ketebalan garis dimana disini untuk ketebalan garisnya bernilai 2 lalu saja kita running kita coba running nah disini grafiknya sudah muncul nah teman-teman bisa melihat untuk sinyal biru ini merupakan sinyal asli sementara sinyal borna oranya ini adalah merupakan sinyal noise yang sudah kita tambahkan tadi nah sebenarnya teman-teman disini jika ingin menambahkan terserah ingin menambahkan hanya satu semisalkan noise-nya tidak masalah mau dua atau tiga itu pun tidak masalah terserah teman-teman hanya saja jika menambahkan noise lebih banyak tentu bentuknya ketika ditampilkan pada grafik akan semakin lebih jelas dan semakin lebih banyak untuk noise sendiri ketika kita ingin menampilkan kita semisal kita ingin meng-close lagi dan kita tampilkan lagi grafiknya maka bentuknya akan berbeda-beda nah teman-teman bisa lihat karena apa karena untuk noise ini bentuknya sendiri adalah random atau wacak jadi setiap kita meran programnya maka bentuknya akan selalu berbeda-beda nah selanjutnya saya akan teman-teman simpan lalu close dan kita akan menjalankan percobaan terakhir percobaan ke 10 yaitu disini kita akan coba membangkitkan sebuah sinyal variasi parameter parameter sebuah sinyal sinus variasi parameter nah untuk pada percobaan ini sendiri bagi teman-teman yang bingung disini kita hanya akan menampilkan sinyal sinus namun dengan 3 parameter yang berbeda apa saja yang pertama adalah sinyal sinus biasa sinyal yang biasa kita bangkitkan lalu untuk yang kedua adalah sinyal sinus dengan amplitude nya 2 frekuensi 10 hertz dan juga dengan perbedaan fasa sebesar 90 terjejat lalu untuk yang ketiga adalah sinyal sinus dengan amplitude nya 4 lalu frekuensi nya 20 hertz dan juga dengan beda fasa nya sebesar 90 derajat lalu setelah itu untuk fs ini merupakan frekuensi sampling frekuensi sampling yang akan kita masukkan sebesar 1000 lalu t disini adalah waktunya dimana kita akan membangkitkan sebuah sinyal dari waktu ke 1 sampai 1000 dibagi dengan nilai fs nya jadi setiap waktu maka akan selalu dibagi dengan nilai fs kita coba tampilkan grafiknya nah bisa kita lihat untuk fungsi waktunya ya setiap fungsi 1 detik setiap waktu 1 detik maka dia akan selalu dibagi dengan 1000 nilai fs nya maka akan terus ditampilkan sinyalnya hingga pada detik ke 1 lalu untuk 3 sinyal dengan variasi yang berbeda tadi kita akan coba melihat disini untuk sinyal pertama sebuah sinyal sinus dengan amplitude 1 dan frekuensi 5 teman-teman bisa lihat dengan frekuensi 5 hertz dan juga amplitude 1 sebesar 1 lalu untuk sinyal kedua ini dengan amplitude 2 dan frekuensi 10 hertz namun dengan perbedaan fasa sebesar 90 derajat teman-teman bisa lihat dari mana beda fasanya untuk sinyal pertama dimulai dari sini dimulai dari titik ini teman-teman bisa lihat dimulai dari setengah gelombang lalu untuk sinyal selanjutnya berbeda fasa sebesar 90 derajat maka dimulai dari sini dari puncak gelombangnya teman-teman bisa lihat kalau sinyal pertama dimulai dari setengah gelombang yang pertama maka yang kedua dimulai dari puncak gelombang yang pertama lalu untuk sinyal yang ketiga itu sebuah sinyal sinus dengan amplitude 4 lalu frekuensi 20 hertz dan beda fasa sebesar 90 derajat sama seperti sinyal kedua tadi nah karena kita akan coba perjelas garisnya karena terlalu tipis disini kita tambahkan saja tadi line width untuk mengatur ketebalan garisnya misal disini kita beri nilai sebesar 2 untuk line width kita akan coba run lagi nah teman disini bisa melihat dengan jelas bentuk sinyal ini untuk parameter pertama sinyal dengan frekuensi 5 hertz dan amplitude amplitude 1 sinyal kedua dengan amplitude 2 lalu frekuensinya 20 hertz dengan beda fasa sebesar 90 derajat lalu sinyal maaf untuk sinyal kedua dengan frekuensi 10 hertz beda fasa 90 derajat lalu untuk sinyal ketiga merupakan sinyal dengan amplitude 4 frekuensi 20 hertz dan juga dengan beda fasa sebesar 90 derajat setelah itu silakan teman-teman simpan dan close grafiknya mungkin gitu saja yang dapat kami sampaikan untuk praktikum unit 1 ini apabila ada kekurangan pada saat penjelasan silakan teman-teman bertanya pada asisten yang bersangkutan ataupun ada kesalahan atau error lalu untuk teorinya silakan teman-teman baca di modul praktikum ataupun mencari di referensi lain sampai berjumpa pada praktikum kita nanti kurang lebihnya mohon maaf alafumingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh